Hai jalan Pulau Onokromo di sini rame dan tanya aktivitas pedagang nih Oh ini makam rek makam makam Oh ternyata bukan dodolan lombor itu telan kembang jalan Pulau Onokromo tulisannya lagi onok lagi nih depan tadi gaun ya tak boleh tulisannya jalannya sendiri ini agak unik ini ada jalan agak tinggi terus di sebelah kiri ini ada jalan lagi cuman lebih rendah Soto Ayam Kampung sepuluh ribu wuhh jarang-jarang di Surabaya nook sepuluh ewan ini Oke Halo selamat pagi Selamat siang Selamat sore Selamat malam balik lagi di channel Surabaya tub gimana kabar-kabar sekalian semoga kabar kalian hari ini baik-baik aja ya langsung aja sekarang hari Senin ini agak siang jam berapa hari jam sepuluh lebih lima menit hari-hari di rumah bakal tajak motor-motor ke suatu bisa dibilang perkampungan ya perkampungan di wilayah Surabaya Selatan lebih dekatnya lebih tepatnya daerah Onokromo lokasinya ada di depan sana depan sana belok kiri namanya itu jalan Pulau Onokromo yang sedang kita lalui ini merupakan jalan raya Onokromo sudah pernah tak buatin vlognya ya buat kalian yang belum lihat nanti bisa klik link pojok kanan atas terus yang kalau yang kesana lurus belok kiri itu nanti bisa ke jembatan sawang galing sudah pernah tak buatin juga vlognya buat kalian yang belum lihat nanti bisa klik link pojok kanan atas lah di jalan Pulau Onokromo ada apa aja sebelum kita telusuri lebih lanjut buat arah-ara yang baru pertama kali ke channel Surabaya itu jangan lupa nanti klik subscribe terus nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan sama vlog-vlog terbaru yang muter-muter juga di kota Surabaya nah jalan Pulau Onokromo tuh ya ini ya di sini ada pajak kita telusuri bareng-bareng ya wuh ini begitu masuk ini aura-aura perdagangan-perdagangan ini langsung kental ini di kanan-kiri ini banyak yang berdagang-berdagang ya macem-macem tadi ada yang toko kelontong ada yang warung itu siap-siap terus ini ada warung nasi campur sebenarnya toko alat-alat listrik ini jualan parfum oke 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 ini ada yang jualan ikan-ikanan ini nah disini untuk lebar jalannya sendiri 6 meter enggak terlalu lebar dua papa dua mobil papasan bisa tadi tapi pelan-pelan ya Rek ya karena disini rame dan banyak aktivitas perdagangan nih jadi pelan-pelan lebih sopan lah ini ada yang jualan kelapa gitu kayak botok biasa ini ini ada jualan cimol cimol obo ibu sebelah kanan jualan baju baju-baju terus udah ada pedang gedang Rek terus kita ada rumah makan padang siap-siap terus untuk lalu lintas sendiri di sini ini berhubung aku nyampe di TKP jam 10 jadi kayaknya sudah enggak terlalu rame enggak tahu nanti kalau pas pagi hari ya rame atau enggak soalnya kan aku melihat ini kayak ada pedang-pedang yang kaya ini rame kayak gini kira terus kita lanjut maju lagi kalau sebelah kanan ini kayaknya oh didominasi ini sama rumah-rumah penduduk kira semua penduduk yonok apa gitu loh CCG bagi touchless sampo cucian motor siap-siap siap siap-siap lu bahkan yang jualan tuh sampai di sisi sebelah sini Rek wajar jualan bensin toko kelontong ini ada yang jualan nopi di bawah delan lombok ye kebetulan lombok ternyata kembang tuh di plastik merah nggak pikir lombok ternyata kembang loh ini kan menjelang bulan kuasa ya jadi makam-makam itu banyak yang nyekar itu salah satu budaya de Indonesia ini Oh siap-siap-siap siap nah termasuk ini ya jualan-jualan kembang itu ya yang di plastik harganya berapa itu kurang tahu gua rare pulau monokromo yang tahu nanti bisa pemen di bawah ya kita lanjut maju lagi di sebelah di sebelah kanannya ada SD Aisyah jalan monokromo yang mau siap-siap itu sih ada yang jualan-jualan juga cepat lagi tutup ini ada yang service laptop jual beli service laptop ya yang cari laptop service harusnya bisa di sana kita lanjut maju lagi-lagi ada tulisannya jalan pulau monokromo tulisannya lagi-lagi ini depan tadi gaun ya tak boleh tulisannya nah kalau di sebelah sini ini kayaknya murni didominasi sama rumah-rumah penduduk ini kayaknya yang berjualan pedang-pedang itu sedang hampir tidak seramai yang di awal-awal tadi untuk jalannya sendiri ini agak unik ini ada jalan agak tinggi terus di sebelah kiri ini ada jalan lagi cuman lebih rendah ini enggak banjir yoke 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 buat arah-are pulau monokromo yang tahu nanti bisa komen di bawah ya kondisi kayak gini tuh banjir atau enggak aku jarang lewat sini soalnya lanjut maju lagi di depan sini ini ada TKS DMTS siap ada yang jualan jajan-jajan juga jadi buat murid-murid yang istirahat nanti bisa nyemil-nyemil di sana terus kita lanjut lagi di sebelah kanan disini ada permungkinan penduduk juga untuk rumahnya sendiri ini ya bisa dibilang menengah ya ini ya menengah untuk luasnya sendiri luas luas ini seperti yang kalian lihat lu luas tanah ini luas cuman untuk bangunannya sendiri ya bangunan tipe menengah lah ini ada toko besi khasnya siap ngeri 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 lagi ini ada soto ayam kampung 10.000 wuh jarang-jarang di Suraboy anak 10 ewan ini jalan pulau onokromo jolali Aduh 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 kita maju lagi terus kalau di sini Oh ini kurang lebih sama kayak di depan di awal-awal sana ini banyak yang jualan-jualan juga jualan apa ini warung ini ini service gulung dinamu ini warung toko kelontong ini toko parfum ini jualan jus sebelah kiri ini opo ini oh nggak jelas ini opo ini service handphone dan pulsa ini ada warkop ini tailor macem-macem macem-macem kayak gini awak mau ya jalur opo ini jalan pulau onokromo ini lengkap tiba-tiba jangan dianggap remeh disini loh loh ini kos-kosan paling ini ini ada bakery terus ada lagi di depan ini apa dokter gigi naik loro untuk nanggini sebelah kanan ini ada laundry ada cucian motor ada toko kelontong juga ini ada dokter umum terus ada depan sana ini ada yang jualan kayak makanan-makanan ringan molen-molen ini ada pembensin juga pembensin versi mini maksudnya loh ini ada cuci motor loh kayaknya banyak yang buka bisnis cuci motor disini rek mungkin karena disini banyak yang dilewati itu roda dua makanya mereka buka usaha usaha cuci motor ya seperti yang kalian lihat di sini untuk lalu lintasnya itu rame cuman rame nya itu roda dua roda dua untuk roda empatnya jarang nah di depan sini ini sudah jadi batas wilayah dari jalan pulau onokromo kalau yang lurus itu ke Tintang Barat lurus ke Tintang Barat jadi kurang lebih kayak gitu blog singkatku tentang jalan pulau onokromo di sana itu ada apa aja lokasinya dimana dan suasananya seperti apa buat are-are yang suka dengan video Surabaya YouTube jangan lupa nanti klik like video ini komen di bawah terus di-share ke teman-teman kalian yang banyak biar semakin rame dan semakin semangat aku bikin tolongnya terus yang terakhir rek kalau kalian ngerasa konten Surabaya itu bermanfaat kalian nanti bisa memberikan support dukungan donasi biar aku bisa jalan-jalan lebih jauh lagi di kota Surabaya cara nanti lewat supertanks supertanks tombolnya di sebelah kanan dari tombol like dan share oke sekian blog singkatku tentang jalan pulau onokromo Surabaya semoga menghibur menambah wawasan serta bermanfaat buat are-are di rumah sampai ketemu lagi di vlog-vlog selanjutnya bye-bye Ba-bye 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 Terima kasih.